Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Yang kami hormati Duker Jawa Timur Bapak Dapak Haji Soekarho Yang kami hormati Dispepal Director Regional News Directory Group of Media Kompas Remedia Bapak Kedi Mahetra Putra Yang kami hormati Direktur Haryasulia Bapak Eto'o Binsul Yang kami hormati Bidzina Redaksi Tribun Jawa Timur.com Bapak Tri Mulyono Yang kami hormati Wakil Bidzina Redaksi Tribun Jawa Timur.com Bapak Adi Sosono Yang kami hormati Bidzina Redaksi Tribun Jawa Timur.com Bapak Adrianis Adi Negroho Sosono Dan yang kami hormati Pakar Komunikasi Politik Universitas Airwanda Bapak Dapak Soekar Widodo MSI Dan yang kami hormati Bapak Dapak Bidokok Masjid TV Jawa Timur.com Bapak Wahid Mukaim Nori Dan yang kami hormati Pak Tauan Tawan Kemudian juga yang kami hormati Para mahasiswa serta Ujangan sekalian yang berbaik Pada siang hari ini Jadi kami syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena dalam kesempatan ini Kita diberikan sebuah anugerah Karena kita bisa hadir di Rasa Satika untuk rancang diskusi publik Peran Jawa Timur Peran Jawa Timur dalam Prosesasi Politik Jelan Pilpres 2019 Dan apapun untuk Angkatan acara pada siang hari ini Selain kita akan menikuti diskusi publik Juga akan kita ikuti Launching dari rumah politik Jawa Timur Dan langsung saja Di awal acara ini Kita akan menikuti diskusi publik Yang akan ditilih oleh Moderator kita Kepala Birokompas TV Jawa Timur Bapak Wahid Mukaim Nori Di mana pembicara yang akan Menyanyakan materi pada siang hari ini Adalah Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Sukarno Lalu juga Newspeper Director Regional News Direktoring Grup Opelidia Kompas Gravidia Bapak Fethi Mahidra Putra Dan juga Pakar Komunikasi Politik Unit Pernas Elanda Bapak Dr. Suko Binyudong Kamiasi Bapak Wahid Mukaim Nori Persilahkan Segera kita ikuti Diskusi publik bertema Peran Strategis Jawa Timur Dalam Konstelasi Politik Nasional Jalan Pilpres 2019 Bersama Sukarno Gubernur Jawa Timur Kusnadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Suko Widodo Pakai Komunikasi Politik Uner Dan Bibi Mahindra Putra Direktur Tribun Network Dengan Moderator Kepala Birokompas TV Jawa Timur Wahid Mukaidori Langsung Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Sedang berlangsung Muka Uncing Tribun Jatim Network Sudah ada di sini Di Hotel Santika Jemur Sari Ada Bapak Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarno Kemudian juga Direktur Tribun Network Bapak Pebe Mahindra Putra Dan juga Pakar Politik Dari Suko Widodo Dan juga Akku Dan Birokompas Jawa Timur Kita ikuti langsung Ini ada di Alok Dan Talkshow Tentang politik Nasional Dan Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Mudah-mudahan ini memperkaikan kita semua Inserah dari Yang sudah baik menjadi lebih baik Tadi Sukerawo Pak Gubernur kita Kita harus berhati selamat Pada Pak Gubernur Karena Satu minggu yang lalu Pak Gubernur Dilihatkan sebagai Gubernur Inovatif 2018 Cuman Inovatif Dan sekarang Menjadi Trending Pak D Karena selalu dicari Lartawan Isinya yang surah-surah Sekarang kita Pak Suko Selamat datang Terima kasih Pak Suko ini sebenarnya capek Karena habis Wisuda Tiga hari Tiga marah Jadi Wisudanya tiga hari Jadi Tiga hari Jadi kita rekat Tiga hari Tiga marah Tapi mudah-mudahan Siang hari ini bisa Menerima Pak Buat kita semua Pak Bener Pak Suko 2019 Sudah diapang pintu Kemudian Keputu Politik Sudah Mulai rame Tentu media Sebagai Pilar demokrasi Tempat Sudah tidak mau Ketinggalan Salah satunya adalah Tribun Network Jawa Timur Tentu Mas Febi Selaku Direktur Punya Konsep Yang ingin Disampingkan Pada kita semua Bagaimana Media Khususnya Tribun Network Di Jawa Timur Ini Mengambil peran Yang positif Dalam rangka Mengawal demokrasi Kita ke depan Seperti apa Yang akan Dipaparkan Kepada kita semua Kami persilahkan Kepada Mas Febi Baik Assalamualaikum Mbak Mbak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Sukon Dan Berikutnya Supaya Pak Wahid Pak Wahid Kalau diizinkan Saya Kepinginnya Berdiri Karena Saya ini Lagi-lagi Jadi Kiri khas Dari laki-lagi Itu Kalau bisa berdiri Rekord Kalau kita Tidak bisa berdiri Supaya Dan kebetulan Saya Bawa Slide sedikit Untuk menghantarkan Diskusi kita Pada siang hari ini Dan Saya menjelaskan Kenapa itu Yang ngapain sih Kita bikin Apa yang disebut Dengan rumah politik ini Saya Sampaikan Di sini Apa yang Menjadi kehidupan kita Pada saat Asian game 2018 Sebenarnya Tidak ada kaitan Sama olahraga Tapi Saya menyebutnya Dalam Beberapa waktu Belakangan ini Dalam politik Berperlengkai Ya 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 Tapi Kebetulan Pak Prabowo Sama Pak Jokowi Ketemu di dalam Asian game Ketika pencaksilat Menyumbangkan Mas terbanyak Di Asian game kita Ada Ada Tiba pelukan ini Ini yang jadi Trending topic Kemudian Menjadi pelukannya Pak Jokowi Halifah Sama si Pak Prabowo Nah Lalu kemudian Diskusi apa yang Diskusi Politi Atau diplomasi Pelukan ini Diteruskan oleh Dua orang ini Yaitu Sandhya Gauno Dan Elie Thohir Yang kebetulan Ditunjuk oleh Pak Jokowi Sebagai Ketua tim Kampanye Nasional Kira-kira Tua sahabat Yang kemudian Suka tidak suka Kemudian head on Sama-sama Perlukan Kira-kira Ini politik Perlukan Ini menarik Sekali Sehingga Kemudian Ini menambah Apa namun Jiroh Untuk Bagaimana Kita caranya Membuat Politik ini Menjadi Yang Berperlukan Jadi Bagaimana Politik ini Berperlukan Tapi Rivalitas Yang berperlukan Kok Kriisinya Kira-kira Kira-kira Gitu Jadi bagaimana Membuat Politik ini Menjadi Yang Gendira Tidak Menakutkan Lalu Kemudian Ini yang Kemudian Menjadi Kejutan Berikutnya Karena Muncul Dari Jal Timur Ketika Pak B Karwo Mengatakan Demokat Jatik Sebenarnya Mayoritas Mendukung Jokowi Tapi Pak Suk Karwo Mengatakan Kami Saya Loyal Kok Di Demokat Loyal Bagaimana Caranya Supaya Mendukung Sikap Partai Demokat Yang Berada Di Kuku Pak Prabowo Ini Kejutan Dari Jawa Timur Tentu Sebelum Arena Berkelukan Itu Terjadi Lalu Kemudian Kejutan Berkatnya Muncul Dari Timur Juga Paling Timur Saya Beri Nama Kejutan Dari Nilai Paling Timur Ketika Gubernur UKCNB Mengatakan Tiga Juta Suara Di Papua Kita Berikan Pada Pak Jokowi Semuanya Mendukung Pak Jokowi Ada Di Luar Balu Semuanya Kejutan Dari Timur Setelah Pak Dekarho Lalu Pak Gubernur UKCNB Sama-sama Gubernur Kebetulan Pak Lukas Terpilih Kembali Dari Gubernur Lalu Kemudian Inilah Kudeknya Politik Partai Demokrat Kemudian Melontarkan Satu Alternatif Dispensasi Ada Ada Empat Provinsi Yang Mendukung Jokowi Marun Sehingga Muncul Kemudian Asumsi Politik Dua Kaki Yang Namanya Manusia Kakinya Dua Pasti Jadi Memunculkan Polemik Sekarang Ini Politik Dua Kaki Rio Rindah Lalu Kemudian Muncul Kembali Isu Baru Ketika Setelah Pak Mantan Pak Gubernur Jawa Barat Tokoh Iklan Deniz Deniz Bergabung Dengan Tim Kamarnya Nasional Dengan Cak Berdanya Lalu Kemudian Disebut-sebut Gubernur Banten Bergabung Lalu Kemudian Muncul Lagi-lagi Dari Jawa Timur Pak Dekarwo Muncul Isu Bergabung Dengan Titus Jokowi Lalu Kemudian Pak Dekarwo Banyak Menjadi Headline Banyak Media Saya Ingin Layani Saja Ingin Berkugas Di Jawa Timur Sampai Seletai Buar Ya Buar 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 Ini Juga Menjadi Satu Wacana Bagus Di Politik Di Tengah Situasi Itulah Kemudian Dalam Konsestansi Politik Yang Begitu Hangat Para Bahasa Meluncurkan Apa Yang Kemudian Menjadi Bahan Pemerintahan Selama Ini Seolah Muncul Undang Undang Yang Sudah Absur Yang Sudah Adaluasa Seolah Jokowi Tidak Lagi Punya Legitimasi Sebagai Presiden Hukum Indonesia Karena Dia Mencapai Dia Harus Mundur Meskipun Kemarin Pakar Hukum Tata Negara Mengatakan Tuh Tidak 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 Ini Juga Menurut Kita Situasi Atau Selah Para Bahasa Nanti Tidak Hari Yang Gede Yang Besar Yang Karena Mendekati Konten Stasi Ini Pasti Komunikasi Politiknya Akan Semakin Prioritasi Material Material Seperti Ini Saya Ingin Mengingatkan Kembali Kenapa Tribun Jantil Network Ini Yang Sekarang Kami Melayani Sekitar Satu Juta Visiter Per Day Harap Nanti Setelah Kita Luncurkan Renah Politik Ini Kita Menjangkut 2,5 Juta Viewer Visiter Per Day Kenapa Karena Saya Ingin Mengingatkan Kembali Apa Yang Dicebut Thomas Jefferson Presiden Ketika Amerika Yang Seandainya Saya Jendika Memutuskan Antara Pemerintah Tanpa Pers Atau Pers Tanpa Pemerintah Maka Tanpa Raku Sedikit Pun Saya Akan Memilih Yang Kedua Kenapa Media Mainstream Dalam Konteks Ini Menjadi Sesuatu Yang Strategis Strategis Kenapa Karena Ada Pendapat Juga Kalau Orang Bahaya Yang Menang Dan Berkuasa Dalam Orang Yang Jahat Dan Tidak Hai Lalu Saya Analogikan Kalau Media Mainstream Yang Baik Diam Yang Menang Dan Berkuasa Dalam Pengguna Sosial Media Yang Tidak Baik Artinya Ada Sesuatu Titik Nanti Ada Kekwabilan Kami Bahwa Media Mainstream Berubah Dari Media Alternatif Seperti Fenomena Yang Terjadi Di Pemilu Amerika Amerika 2016 Yang Lalu Ya Karena Begini Di Pemilu Amerika 2016 Yang Lalu Itu Orang Juga Pernah Mengira Ketika Trump Yang Orangnya Eksentrik Saya Gak Tahu Apakah Ini Delik Dengan Talon Yang Ada Di Indonesia Sekarang Sama Eksentrik nya Dia Main Di Sesuatu Media Begitu Gencang Dan Dilarikan Pada Waktu Sama Sekali Tidak Menganggap Bahwa Media Sosial Itu Menjadi Penting Lalu Puncullah Bill Ross Analis Media Sosial Mengatakan Bahwa Faktanya Semua Yang Di Perjalan Di Media Sosial Tidak Memakni Situasi Sebab Karena Banyak Pemilih Yang Cenderung Bungkab Di Media Sosial Waktu Itu Pram Begitu Aktif Di Media Sosial Lalu Kemudian Muncul Di Studio Amerika Adalah Akun Akun Palsu Yang Mungkin Banyak Menyebarkan Hoke Dan Media Amerika Serikat Menyebutnya Itu Pasti Kerjaannya Rusia Maka Kemudian Kemenangan Dari Perang Itu Tidak Lepas Dari Perlahnya Rusia Sampai Sekarang Menjadi Satu Koalmen Yang Berhenti Di Amerika Serikat Nah Kembali Kepada Fungsinya Apa Tribun Jatim Dengan Rumah Politik Bagaimana PES Mainstream Dalam Konteks Ini Karena Dibatasi Oleh Tradisi Verifikasi Dibatasi Oleh Kode Etil Yang Memberikan Sesuatu Untuk Hak Supaya Mengetahui Masyarakat Supaya Mengetahui Kenapa Di tengah Gemburan Media Sosial Yang Luar Biasa Ini Pes Mencint Seolah Tidak Berdaya Maka Dalam Konteks Inilah Kita Mencoba Untuk Muarnai Di tengah Harus Informasi Basel Yang Luar Biasa Dalam Konteks Apa Yang Ingin Kami Sajikan Sebenarnya Itu Adalah Menyakur Tiga Bort Apa Apa Yang Terjadi Di Kancah Politik Nasional Yang Kedua Adalah What Just In Tuhan Apa Sih Makannya What Happened Di Politik Buat Kita Apa Mananya Lalu Yang Ketiga Ada What Should Widuh Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Sebuah Ini Itulah Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Tribun Jatir Network Antara Yang Menemputi Empat Pilar Satu Adalah Tribun Jatir Dotcom Kedua Surya CYD Yang Dan Haryan Surya Sebagai Media Cetak Untuk Bersama Sama Bukan Hanya Menyampaikan What Happened Tetapi Juga Menyampaikan Apa Yang Dibali Sebuah Berita Yang Kita Beri Nama Namanya What Does It Mean To As Apa Sih Maknanya Buat Kita Lalu Kemudian Apa Yang Menjadi Dasar Dari Hasil Data Yang Ada Pemilu Nasional Ini Diikuti 185 Juta Pemilik 30 Juta Diantaranya Di Jawa Timur Jawa Timur Nomor Kedua Setelah Tribun Jabat Di Provinsi Jawa Barat Yang Besarnya Adalah 31 7 Juta Lalu Kemudian Di Antara 30 Setengah Juta Itu 14 Setengah Juta Diantaranya Adalah Pemilih Milenials Dan Kita Yakin Betul Bahwa Pemilih Milenials Itu Sangat Akrab Dengan Media Sosial Dan Kita Dijawati Baru Pengguna Internet 24 Juta Dan Kita Tahu Persis Bahwa Milenials Tidak Lagi Menakses Media Media Sosial Pemjalan Terpaksa Terpaksa Menyampaikan Bahwa Tidak Kemudian Sekarang Terang Nah Kelompok Milena Sina Kebetulan Kemarin Ada Satu Kandidat Kebetulan Mas Bersiden berkunjung ke Korea Selatan bertemu dengan super junior atau suju. Ini juga bukan sesuatu yang sebesulan, karena pasti Pak Jokowi mau mengerima suju ini pasti akan terbesar. Menurut saya, karena ini adalah simbol dari milenia di Indonesia. Hampir semua milenia tidak ada yang tidak kenal suju. Lewat inilah kemungkinan pesan-pesan politik bisa disampaikan. Seperti kemarin ketika pembukaan Asian Games, ada sesuatu bahan yang disampaikan Wisnu Tama yang kemudian mendongkran posisi Pak Jokowi di depan milenias. Apalagi lewat Yumi Adel. Nah, inilah ciri khas milenial yang mau tidak mau akan menjadi objek dari pemberitaan kita. Yang pertama adalah individualistik. teman-teman yang akhirnya di antara mahasiswa ada pasti kelompok milenial. Lalu mengakrabi media sosial. 81% pasti punya akun di Facebook. 70% memiliki WhatsApp, 54,7% beri Instagram dan 2% dan 2% 3,7% teriter. Karena teriter ini sudah banyak ditinggal oleh milenial karena fiturnya itu-itu saja. Orang-orang tua saja yang biasa bertwiter yang kultur. Lalu yang ketiga adalah keempat adalah milenial. Ini adalah akunitis. Karena itu akan menjadi menarik bagaimana memberikan pesan politik kepada kelompok yang akunitik. Kelompok milenial yang jumlahnya di Jawa Timur itu 14,6 juta. Kelompok. Nah inilah yang menjadi barangkali nanti agar bisa menjadi bahan-bahan. Dan terakhir adalah masing-masing kandidat ini pasti nanti sampai ke Jawa Timur sehingga taruh tadi namanya di sebut-sebut adalah telah mempunyai kekuat tim tampanye. Ini bertolak belakang. Yang satu ini muda, profesional dari toil. Yang satu bekas tentara. Kayak wuj. Nah ini menjadi menarik apa kalau orang tua tidak bisa memahami milenial belum tentu. Apakah orang yang muda bisa memahami milenial juga belum tentu. Nah ini yang akan menjadi tendens kita bagaimana ceritanya nanti tim bujating ini akan memberikan pesan politik lewat rumah politik terutama kepada peremilia supaya politik kita ini menjadi liang gembira. Politik yang liang gembira. Politik yang adem tapi dan bagaimana ini kita bisa menyampaikan ini adalah sebuah pihak kita bersama ketika politik ini harus dianggap sebagai momentum yang menyenangkan. Terutama buat para milenial meskipun mereka apulitis. Itu dulu barangkali yang menjadi pemicu atau menjadi penhantar diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Tadi di awal pembicaraan sempat membandingkan sempat menyebutkan tentang kubur Papua dan kubur berjalan yang beda kalau di Papua orang Jawa orang Papua yang tidak terus terangkut sebenarnya maknanya hampir sama kalau kita kembali ke soal tema perasaan di selatimur dalam politik memang bukan sesuatu yang dibuat memang betul. Kalau saya berada data BPS semester 1 ini jatim pertemuan itu nomornya nomor di nasional kalau jatim 5,52 nasional 5,75 kemudian barometer politik di jatimur juga sangat gini minggu yang lalu kewajah bersama-sama datang jatimur dan kita juga bisa melihat apa kita apa gubernur begitu akrab satu mobil mulai dari bandara sampai wk artinya sebagai gubernur sangat diperhitungan jatimur oleh presiden barometer jatimur Jakarta memang ibu kota habis baru matematik jatimur bagaimana Pak Deng ini masih punya PR6 bulan untuk melengkapi kesempurnaan selama memper 10 tahun untuk saya klik berdiri boleh ya boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Baikis sebagai provokator berhasil saya menyambut baik tentang rumah burung di jatimur karena politik itu tidak dengan satu sisi tapi banyak perang yang dikerahkan oleh politik juga ekonomi sosial budaya juga keamanan dan kecertiban masuk di dalam perang politik jadi saya kira ini menarik dan baik buat jatimur buat dengan anak-anak muda yang adil ini saya ingin menyampaikan gambaran dulu mengapa judulnya itu Jawa Timur di daerah yang strumnya di jatim di jatim di jatim di jatim lanjut ini sebelum masuk peta sosial Jawa Timur ini juga menjadi peta politik dari berbagai kontestasi politik itu menjadi menarik jadi kultur metaraman itu ternyata tidak hanya di daerah Jawa pesisiran itu sampai di Banyu ini panutannya atau tokoh yang jadi ujukannya itu irokrasi ada sekolah sesam ada guru dan lain sebagainya daerahnya juga saya kira kalau membaca tentang daerah-daerah yang ada itu daerah-daerah yang besar perkebunan Belanda jadi daerah-daerah itu menyampaikan pendapatnya secara sangat spontan ini daerah prakpagi tebu daerah tebu disini sering pemberontakan di daerah tebu dan daerah-daerah perkebunan kebelanja bahkan sudah Pak Jekamun masih berontak pertemannya sendiri yang ini daerah pul pul madula termasuk pedaluna daerah-arek ini yang membuat debat-debat pentalonan presiden berubah berubah cepat di daerah ini kalau sebaiknya ternyata tidak masuk akal dan lucu itu langsung jatuh biar pemiliknya sangat sangat cepat sekali berubah di daerah arek sampai di malam kemudian poseng ada di situ ya di sini ada sebagainya hingga peta jawab di hor belum sepenuhnya di ketahui oleh seorang presiden di amerika jawa timur ini punya kultur yang menarik bukan di Jogja dan Solo daerah timur punya kultur yang sejak dulu musawarah namanya gugul gunung itu setiap suruhan begini gumpul merumuskan kebijakan itu adalah daerah-daerah mangkuk dan geluk pada konsep yang di sini maka yang paling cepat yang paling baik adalah partisipatoris dilakukan konsep adunah Habermas mengatakan konsep ini yang paling cepat maka di bawah sudah bisa di liberalisasi harus ada di liberalisasi di luar kubil di bawah ini strategi komunikasi menarik kelompok-kelompok itu di daerah Jawa lanjut ini partisipasi memilih di Jawa Kumpul tidak mesti bill price itu lebih tinggi di sini jadi ini ada bill price lebih rentak dari kita ilang tahun 2014 tahun 2009 lebih tinggi bill price daripada ilang ilang jadi kalau ada kesimpulan bahwa waktu pemilihan 2014 bill dan bill price ini kemudian bill price yang lebih menarik enggak ternyata enggak seperti ini jadi bagaimana nanti apakah bill price sama bill price nya tanya-tanya nanti calegnya itu kurus bill price atau kurus diri sendiri kalau dia kurus diri sendiri yang naik itu adalah bill nya makanya disitulah ada maaf tidak lulusnya antara ketua umum kemudian dengan caleg bill nya karena lebih subjektif kemudian terhadap dirinya sendiri terhadap bill daripada diikuti hubungan bill price terhadap ketua umum nya itu belum tentu di sini karena dia mengeluarkan uang dia harus itu ini menarik Pak suko dan temennya surya dan teman-teman yang kira menarik salah satu problem bill kemarin salah satunya juga ada seperti ini ini pada saat disanya oleh menanyakan tolong ilai ini ini tapi saya tidak akan memilih sampean kalau sampean memaksa ini itu di daerah tengah tabel 6 tabel 5 itu terjadi seperti itu jadi ternyata orientasi pemilih itu berbeda dengan orientasi pilihan-pilihan presidennya dan ini ini kasus bilgu kemarin nampak lanjut nah kami memasukkan politik itu dalam semua korelasi jadi ada kebedaan variable yang apakah ekonominya sosial juga pandangan Jakarta ke Jawa Timur tidak segar politik itu hanya untuk di press dan untuk di lag DPD dan lain sebagainya lanjut ini jumlah pemilihnya naik ini di 30.554 yang yang 30.100 berapa ini Jawa Timur LPP-nya paling rendah di Indonesia langsung berat kebun-bun Jawa Timur paling rendah dan sekarang ini urusan alia SMA dan sebagainya itu 480 23.000 tapi kelahiran sekarang 222 jadi sebentar lagi sekolah kekurangan keseswa itu mulai membejar ini ini sebenarnya ini ada 8.501 ada 4 kisah yang dianggir ini 8.491 TPS-nya 2 kali 129.991 berbanding 68 jadi 2 kali sehingga uangnya saksi tambah ini 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 lanjut ini lanjut kepartainya daerah lanjut ini tabelnya tabel pusat jumlahnya 11 tapi tabel provinsi nomor 20 itu tabelnya jadi 14 ini 14 ada yang mengapa jati ramai dan damai sebetulnya mengapa jati menjadi central jadi ada teori yang terjunai input output model itu Jawa Timur itu sudah di dalam pesan yang alah jadi memang takdirnya daerahnya strategis ini sangat mempengaruhi polongi Indonesia jadi adik kata Mojoba itu di Ambon dia besar-besar dia di Ambon dia besar-besar dia besarnya harus terima kasih Mojoba itu karena ini yang yang seteras lanjut posisi strategis itu ini kurang lebih 38% mahasiswa Jawa Timur itu 721 itu dari luar Jawa Timur terutama di Indonesia Bagai Kurdan Kalimantan pengaruh kultural sangat penting sekali dan bisa juga kemudian dia mempengaruhi pemilih-pemilih orang tuanya bahwa carilah talon presiden yang baik seperti Pak De Misak Sudah biar setempat yang tersebut kayaknya contohnya biar enggak menyimpulkan permasalahan kalau dulu belum selesai bisa 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 setelah mungkin di rekam setiap kegiatan jadi ini semua hingga kehidupan pun di sini sangat bergantung jadi selain permasalahan masalah sosial budaya ekonomi sangat 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 dipengaruhi dilakukan di atas sebuah lanjut ini hanya sekedar Perak Jawa Timur itu sangat oleh profil lain jadi kalau mau berbisnis sebaiknya jangan ke tempat lain kalau ingin pindah ke tempat lain untuk melihat Jawa Timur ternyata lebih baik boleh pindah dulu kasih kembali asli ini ini oleh Prama Dukun tapi oleh saya yang memotong di tempat dari di ikut itu bagi channeling investasi di Asia lanjut saya ini adalah nomor 2 setelah dikai saya kira semua ibu kepa itu seperti itu oleh sebab itu DKI kita katanya karena dia dikai itu kesulitan menghabiskan uang ini dia pasal 25 tentang badan kita setelah DKI 10 kemarin itu karena kantor pusatnya jadi Jakarta ini Pak B nya lanjut ini perkembangannya sekarang kurang lebih tahun 2008 itu 55 juta 20 jadi perkembangan tahun 2009 akhir 18 juta 28 akhir 16 jadi ada perkembangan oleh sebab itu politik kisah adalah sangat cair orang yang punya pendapatan baik itu sulit untuk mobilisasi karena nampaknya gubernur sepi itu karena apa tak ada pulus dia pergi sendiri karena muda terjumpai rekreasi jadi itu simulasi Pak Kapolda bawa atau Krusua dan tanahnya diluruhkan ternyata tidak ada ini ciri-ciri orang yang kesana mobilitasnya karena ada lumusnya ability x mobilitas adalah performen itu ada lumusnya pintor tapi tidak punya apa-apa ya dia maja yang bisa performen tapi 50 x 50 x 2 500 tapi 100 x 0 0 mobilitasnya ini alat untuk lanjut permasalahan permasalahan ini yang sekarang dibahas di Jakarta apakah Indonesia itu bisa lepas dari middle income trade ini atau tidak provinsi yang mungkin bisa lepas hanya kita karena tahun ini kita sudah masuk 4.150 sudah di upper middle income apa yang menjelaskan perkara SD inilah yang sekarang dimensahkan oleh Sumatera apakah kita bisa masuk di upper middle income terus apakah runtuh dari 111 negara yang runtuh hanya 10 paling jagoannya di Korea Selatan ini ini yang tidak pernah sebetul bahan bahan kampanye yang dipermasalahkan paling dasar adalah permasalahan harus ini ini anak-anak muda kita pada posisi jadi setelah 4.086 USD kita masuk di upper middle income apa yang harus dilakukan disitu maka jalan membuat uang teksal ke sini untuk vocational seperti pola biasa kita adopsi ini yang sebetulnya kemudian Pak Menteri Pendidikan pengen ambil sebuah konsepnya semua projek ini kegagalan negara lain jadi mengapa Taiwan bisa mengapa kemudian Korea Selatan bisa mengapa Brazil rontok Colombia rontok Mexico rontok semuanya karena industrinya pada polisi tidak di atas 25% industri pemolahannya itu yang bisa kuantum dalam proses kesejahteraan hanya sains dan teknologi nilai tambah terhadapan bangku ini yang harus ditarakan kualitas kesehatan dan kualitas infrastruktur ini empat yang penting 50% sama dengan dan lebih besar 50% ini ini yang sekarang terus dikejar oleh kelompok-kelompok rektor kemarin kelompok rektor di Surabaya yang dibahas adalah salat lainnya lanjut ya lanjut lanjut ya saya kira ini mengapa kita di Jawa Timur menarik di Jawa Timur bertukar yang saya kira itu yang ingin kami sampaikan jadi kita ini menghidupi 15 provinsi beras cakung dan kegelih telur reakin itu 15 provinsi terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum